Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Felix Dan hari ini kita akan membahas produk lokal lagi Lagi ya? Yaitu Advan S5E Full View Apakah hape lokal yang memiliki harga Rp 800.000 ini sesuai dengan harganya? Yuk langsung kita bahas aja Pertama-tama kita mulai dari bagian desain dulu deh Dilihat sekilas sih hape ini tuh agak mirip dengan Evercoast U60 Kalau dilihat dari depan Cuma ya lebih kecil aja ukurannya Back covernya keren banget Mungkin karena finishingnya yang glossy kali ya Terus enak juga dipegang Hanya back covernya ini gampang nempel debu dan sedik jari Terus sayangnya kita nggak dapet case Jadi ini akan jadi sedikit menyengkelkan Apalagi pengalaman saya pakai hape Advan yang harganya sedikit murah Case-nya itu susah banget didapet Sekalinya ada kadang nggak sesuai dengan yang kita pengenin Tapi perlu saya akui Megang hape ini tuh enak banget Kesannya rasanya mewah Padahal harganya hanya Rp 800.000 aja By the way di komenan salah satu teman-teman di video unboxingnya Ada yang dapet Rp 750.000 aja loh Lumayan tuh Di bagian depan terdapat layar berukuran 5 inci Yang memiliki resolusi FW VGA Dengan rasio yang dimiliki kebanyakan hape jaman sekarang Yaitu 18 banding 9 dan dengan panel TFT Selain itu terdapat kamera depan dengan resolusi 5MP dan earpiece Tombol kapasitif hape ini juga udah termasuk dalam layarnya Jadi ya oke sih Pas dipake buat nonton video warnanya ini lumayan gimana ya Ya namanya juga bukan IPS dan AMOLED Jadi ya gitu deh Dan memang karena panelnya ini TFT Maka mata kita akan sedikit lelah Kalau pake hape ini dalam jangka waktu yang lama Di bagian atas seperti hape-hape Advan yang lain Terdapat port micro USB dan jack 3.5mm Di bagian kanan terdapat volume roker dan tombol power Di bagian belakang terdapat kamera Dengan resolusi 5MP, LED flash dan speaker Pada saat back cover dibuka Terdapat baterai dengan kapasitas 2000mAh Slot SIM card, 1 slot micro SD yang dapat menampung micro SD hingga 32GB Dan hape ini juga udah mendukung koneksi 4G Slot SIM card yang tersedia berukuran nano untuk SIM 1 dan micro untuk SIM 2 Hape ini memang gak punya perlindungan layar apa-apa sih Tapi kita udah dapet anti-gores gratis Jadi lumayan lah Setelah itu kita masuk ke bagian performa deh Pertama-tama kita lihat spesifikansinya dulu yuk Untuk hape dengan harga yang cuma Rp800 ribuan aja Hape ini punya performa yang ya cukup lah Buat sosial media dan chattingan aja sih cukup Performanya juga lumayan stabil sih Mengingat harga yang hanya Rp800 ribuan aja Memang ada sedikit jadah saat melakukan multitasking Tapi semua tugas ya bisa selesailah dengan baik Dan ya mengingat harganya yang hanya Rp800 ribuan aja Gak ada keluhan lah Dan untuk urusan gaming teman-teman bisa memperkirakan lah ya Seperti apa performanya Mengingat harganya yang ya lagi-lagi harganya ya Pada saat saya coba mainin game yang jaman sekarang Yaitu Mobile Legends Ya agak patah-patah sih di settingan kualitas terendah Dan hape-nya memang cukup panas Pas saya coba mainin Subway Service sih Lancar-lancar aja Sebenarnya buat main game ringan masih bisa Saya sarankan untuk main game yang agak berat Mending jangan deh Android yang digunakan di hape ini adalah Nougat Jadi fitur-fitur yang terdapat pada Android Nougat Dapat digunakan di hape ini Seperti split screen dan lain-lain Skor AnTuTu yang dihasilkan oleh hape ini mencapai Rp27 ribuan Dan menurut saya nilai tersebut cukup lumayan oke Untuk urusan sensor ya seperti biasa lah Pada hape-hape dengan harga segini Pas-pasan aja Nah sekarang kita masuk ke bagian kamera Hape ini memiliki kamera belakang dengan resolusi 5MP Untuk masalah hasilnya sih Ya saya mau bilang gimana ya Sesuai harganya sih Ya ini deh Coba teman-teman cek beberapa hasil dari kamera belakang hape ini Biar teman-teman yang melihat sendiri hasilnya Dan untuk kamera depannya hape ini memiliki resolusi 5MP Hasilnya ya kurang lebih sama dengan hasil kamera belakangnya ya Berikut beberapa hasil kamera depan hape ini Untuk bagian kamera mungkin ini sedikit kasar Tapi gimana pun bagusnya hasil kamera di hape ini Kita gak bakal bisa menikmatinya langsung di hape ini Layarnya ini bikin semua jadi berantakan Dan misalnya layarnya bagus pun Hasil kameranya juga standar-standar aja Untuk dipamerkan di sosial media Saya rasa akan sedikit susah Karena kamu harus sedikit berusaha Untuk ngambil gambar yang bagus dulu Dan terakhir bagian baterainya Hape ini memiliki baterai dengan kapasitas 2000 mAh Buat pemakaian biasa-biasa aja Hape ini bisa bertahan dari pagi sampai agak sorean aja Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang hape ini Menurut saya hape ini sangat enak dipegang dan pas di tangan Desain belakangnya sangat keren dengan finishing glossy-nya Tapi mengingat harga hape ini yang hanya 800 ribuan aja Performanya tergolong lumayan oke Dan untuk urusan kamera sih hasilnya ya teman-teman tau lah Overall menurut saya hape ini seharusnya bisa lebih baik Dan apakah saya merekomendasikan hape ini? Saya cukup merekomendasikan sih Buat teman-teman yang pengen hape buat sosmed dan chattingan Hape ini udah cukup kok Tapi buat teman-teman para gamer Saya kurang merekomendasikan hape ini sih Masih bisa dipakai buat gaming yang tidak terlalu berat Tapi masih kurang lah menurut saya Dan sedikit pesan dari saya untuk Advan Kalau saja hape ini punya display dan spesifikasi yang lebih baik Mungkin saya akan menjadikan hape ini sebagai daily driver Jujur saja saya jatuh cinta dengan desain body dan feel hape ini saat dipegang Sayang aja performa yang diberikan agak kurang sesuai Untuk dijadikan daily driver dan dipakai untuk kerja berat Oke deh sekian dulu review saya untuk Advan S5e full view ini Dan kalau teman-teman suka dengan video ini Ayo hajar tombol like dan subscribe di bawah Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman ya Dan kalau teman-teman gak suka dengan video ini Kalian tau lah harus ngapain Kalau gitu saya Felix undur diri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye